Intro Kemerdekaan adalah momentum yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Momentum tersebut biasanya pemerintah atau masyarakat membuat agenda dalam memeriahkannya. Mengisi kemerdekaan ataupun momentum tersebut biasanya setiap daerah berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Setiap yang kita lihat di Mandeling Natal, banyak rangkaian acara yang dilakukan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mandeling Natal, bertemu lagi dengan saya Aras Siregar di Seputar Madinah. Seputar Madinah kali ini, saya akan membawa sahabat stafemen semuanya melihat rangkaian dan kemeriahan 17 Agustus. Tetap ikuti kami di Seputar Madinah. Di Mandeling Natal sendiri, rangkaian acara sudah dimulai sejak 10 Agustus kemarin. Dimana dimulai dengan jalan santai dan setelah itu ada juga festival drum band SD SMP Sekabupaten Mandeling Natal. Wah, awal dimulainya rangkaian acara sudah meriah banget ya sahabat Stad News. Di hari kedua atau tepatnya 11 Agustus, acara Semarak Kemerdekaan masih berlanjut. Acara yang diadakan pada hari kedua, motor turing dan penyerahan bantuan menjadi awal kegiatan di hari kedua. Rangkaian kegiatan masih menghiasi 17 Agustus dan di hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Rangkaian kegiatan masih menghiasi 17 Agustus di hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus di Kabupaten Mandeling Natal. Rangkaian acara tersebut ada cerdas cormat yang diikuti para pelajar yang ada di Mandeling Natal yang mewakili sekolah masing-masing. Dan ada juga pentas seni antar SD dan SMP. Lomba menyanyi antar OPD, festival seni nasyid dan kasidah. Lomba seni tari, lomba lari, pekan olahraga, dan di tanggal 14 Agustus, pengukuhan paskibraka dilakukan di mana anggota paskibra ini yang akan mengibarkan bendera pusaka, tepatnya di 17 Agustus 2024. Selain itu ada lomba masak antar ibu PKK kecamatan. Wah ini sih seru banget ya. Selain itu, di tanggal 15 sendiri ada pawai drum band. Halo sahabat-sahabat, masih di seputar Madinah, pekak di tanggal 15 Agustus. Kita melihat serangkaian kegiatan untuk memberiakan Republik Indonesia di 79 yang dihadiri oleh Porto Pimba Mandeling Natal. Kita hari ini hiburan ya. Kalau festival rapin itu hari ini atraksinya yang dinilai kemarin di lapangan pelataran Besit Agung. Hari ini sebagai hiburan rakyat, kita menggesernya ke hari Kamis. Se-syogia ini besok ya, berhubung besok hari Jumat, kita tidak ingin kewajiban kita sholat Jumat nanti malah terbengkalai gara-gara hiburan. Kita juga tidak ingin nanti memulainya terlalu sore, jadi kita geser di hari Kamis. Jadi ini bagian dari perayaan menyebarakan hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 tahun Republik Indonesia. Ya tentu kita isi dengan hal-hal positif yang lebih baik dari hari-hari kemarin sehingga Indonesia emas tidak angan-angan belaka, tapi kita dari Mandeling Natal berkontribusi, memberikan kontribusi kita untuk menjadikan Indonesia-Indonesia emas. Alhamdulillah tahun ke tahunan itu CSP-nya sangat tinggi. Kita juga bisa lihat, rasakan, kita juga baru saksikan. Sangat tinggi, sangat ramai ya. Di seluruh wilayah Kabupaten Mandeling Natal, termasuk kejamatan-kejamatan. Kehimbauannya ini kesadaran kita bersama, ini kan pesta rakyat, ini pesta kemerdekaan. Harusnya kita isi hal-hal positif ya. Mari kita menahan diri terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan resekan-resekan ya. Sekian dari Start News untuk edisi hari ini untuk Rekungkaian Republik Indonesia. Ada juga di tanggal 16 mendengarkan Rekungkaian Republik Indonesia. dan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia. Renungan suci untuk mengenang para pahlawan kita. Ini dilakukan di Kota Nopan, karena sebagian para pejuang dari Mandeling Natal dilahirkan di Kota Nopan. Baik sahabat Start News, tepat di tanggal 17 Agustus kita sudah melihat rangkaian untuk kemerdekaan Republik Indonesia dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17. Untuk saat ini kita sudah menyaksikan untuk pacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Masjid Agung Nur Aral Nur. Tepat di 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan termasuk Mandeling Natal sendiri. Tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat melakukan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Sebelumnya, di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, Wakil Bupati memberikan remisi terhadap beberapa tahanan yang ada di lapas kelas 2B penyabungan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain bisa menggerakkan dengan cara pertama dalam tempo yang sesingkat tingkatnya. Terima kasih telah menikahkan. Terima kasih. Sudah bagaimana merasakan hari, kita apresiasi. Terima kasih. Kita mengurangi nilai-nilai daripada peringatan, terima kasih pada semuanya, terutama pada keadaan-keadaan. Setelah upacara penaikan bendera merah putih, dilakukan kegiatan Defile dan Pawai Drumband, menghiasi 17 Agustus pada tahun ini. Baik sahabat stat news, dari tanggal 10 kita sudah menyaksikan merantaian untuk pemeriahan good Republik Indonesia ke-79, tepat di tanggal 17 ini, tadi juga kita sudah melihat ya pengibaran sang merah putih di pelataran Masjid Agustus Ralanur. Saat ini untuk memeriahkan good Republik Indonesia ke-79, dihadiri oleh Forkopimda dan diikut sertakan oleh SDSS. Selanjutnya, barisah Defile dan SDSS. Antusias masyarakat memadati jalan untuk menyaksikan Pawai tersebut. Bagaimana nih di daerah kalian? Pastinya seru juga kan? Baik sahabat stat news, sudah selesai untuk Pawai Defile dan Drumband-nya. Kita tanya-tanya sedikit kepada masyarakat Mandeling Natal bagaimana pendapat mereka tentang karnaval ataupun Defile dan Drumband ini. Halo Kak, bisa kenalan dulu dengan siapa? Apri, Ibu Gabenak, Kamaya, Siarai, Siarai. Menurut kakak, bagaimana sih Defile tahun ini? Ya, Defile tahun ini lumayan cukup rame ya Kak, ya. Soalnya tahun lalu tidak seperti ini rame-nya kan. Tahun ini cukup berumayan antusias karena mungkin tidak ada karnaval kan. Makanya Defile ini masyarakat cukup antusias saya lihat. Apa harapan orang kakak di kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun? Kemudian lagi ya. Indonesia semakin jaya, semakin sukses, khususnya makin ini ke Natal, mudah-mudahan, semakin baik ke depan. Ya, saya nampak biar gak rame gitu, Kak. Karena komennya sekali. Tapi jualannya harus pasti. Alhamdulillah. Rangkaian acara untuk memeriahkan hut ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ditutup dengan zikir dan doa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 bertepatan di Masjid Agung Nur Alan Nur. Harapannya untuk Indonesia ke depan bisa menjadi negara yang maju. Sesuai dengan slogan hut Republik Indonesia tahun ini, Nusantara Baru Indonesia Maju. Baik sahabat stat news, tuntas sudah di kebersamaan kita di Seputar Madinah di kegiatan untuk Rangkaian Republik Indonesia ke-79 tahun nanti dan Seputar Madinah untuk episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!